Intro Takdir cinta yang kupilih tanggal 24 September tahun 2023 episode 449 menyajikan cerita yang semakin menarik dan sayang untuk dilewatkan begitu saja Pada episode terbaru, penonton masih akan melihat kehidupan cinta Novia, Yefri, Tami Desen Hakim Takdir cinta yang kupilih hari ini banyak dicari oleh masyarakat Indonesia Bukan tanpa alasan, sebab sinetron produksi Sinemart ini merupakan tontonan kesukaan banyak orang Kisah yang kian menarik setiap harinya membuat takdir cinta yang kupilih disukai oleh semua kalangan Maka dari itu, yuk simak sinopsis takdir cinta yang kupilih tanggal 24 September tahun 2023 Yang dijadwalkan tayang malam ini di SCTV Malam ini tampaknya Jeffrey dan Miss Novia saling berpelukan Ia tampak mesra karena melihat kecantikan Miss Novia berdandan cantik dan wangi Pada episode sebelumnya tampak miranti yang akhirnya bisa menemui Kinara Ada pun, permasalahan kesehatan Kinara yakni air masuk ke dalam paru-parunya pun telah berhasil diatasi Yang kemudian membuat miranti bisa bernafas lega Kemudian pada episode selanjutnya, di tengah panasnya konflik dan perselisihan antara keluarga Samsul Ternyata ada konflik lain yang tak kalah membara Permasalahan antara Jeffrey dan Mike tampaknya belum juga menemukan titik terang Jeffrey diketahui tengah melakukan berbagai cara agar bisa membawa Mike ke hadapan Arjuna Wardana Sekaligus membuktikan bahwa Novia tidak ada sangkut paut apapun Maka dari itu, cara lain yang ia hendak lakukan adalah menemui Dimas Berdasarkan informasi dari Astrid, Jeffrey akhirnya mengetahui alamat rumah Dimas Dan segera meluncur ke sana dengan harapan rencana kali ini akan berhasil Ia ingin Dimas mengungkapkan motif dibalik adanya Mike yang ketakutan menemui papanya di penjara Dan apa yang sebenarnya terjadi Bukan tanpa alasan ia meminta bantuan pada Dimas Sebab Dimas adalah sosok yang mengetahui rahasia Arjuna sekaligus kesalahpahaman antara Mike yang menyakut Novia Di scan lain, Jeffrey dan Novia memutuskan untuk pulang ke Jakarta dan mencari Dimas Karena Jeffrey sendiri masih curiga kepada Dimas Sementara itu, Astrid masih menunggu di Cafetaria EMC Hospital karena cemas dengan keadaan Kinara Namun, Astrid tidak diperbolehkan oleh Miranti dan Samsul menunggu di UGD Di sisi lain, Brian terus saja menangis karena tidak bisa menemui Kinara Brian merasa Kinara akan meninggal seperti ayah dan ibunya Sementara, Ben dapat kabar dari Pak Tanto bahwa Miranti belum mengirim skenario episode terbaru Bunda untuk Putri Ben pun menghubungi Miranti Miranti yang kesal akhirnya marah-marah ke Ben Bahkan, Miranti bilang dia akan berhenti menulis untuk VSTV Ben shock mendengar hal itu Tak butuh waktu lama, Ben mengabari Jeffrey soal ini Jeffrey dan Novia jelas bingung Namun kebingungan mereka seolah terjawab ketika Joe menghubungi Jeffrey Joe bilang agar Astrid menjauhi Kinara Jeffrey pun langsung menghubungi Astrid Jeffrey dan Novia pun cepat pergi ke Cafetaria EMC Hospital Di sana, Astrid menjelaskan semua kronologi Bahkan Astrid bilang Kinara adalah anak Rony Jeffrey pun mencoba bicara dengan Miranti dan Samsul Namun, mereka tidak menerima pendapat Jeffrey Sementara itu, Arjuna terlibat masalah perkelahian di Lapas Bagas alias Thomas pun membantu Arjuna Pada episode mendatang, Jeffrey meminta data karyawan ke Astrid untuk mencari alamat Dimas Untungnya Astrid menyimpan data karyawan keluarga Wardana Sementara itu, baru ketahuan alasan Thomas membantu Arjuna di Lapas Karena Thomas punya tujuan terselubung Di sisi lain, Brian terus memaksa mau bertemu Kinara Singkat cerita, Brian bisa bertemu dengan Kinara Karena ikatan darah, akhirnya Kinara sadar saat Brian datang Pada episode mendatang Kinara berhasil selamat Namun, masalah lain terjadi Jeffrey melihat perbuatan Joe yang viral di media sosial kepada Astrid Jeffrey jelas marah kepada Joe Lantas, Mike kabur saat dalam perjalanan Jeffrey bertanya bagaimana kejadian sebenarnya Topan menjelaskan bahwa ketika kecelakaan ada orang yang membawa Mike pergi Ia curiga kejadian ini memang sudah direncanakan Novia terkejut karena Mike mencoba merebut kendali Itulah kenapa mobil jatuh ke jurang dan Mike diselamatkan orang lain Jeffrey belum memenuhkan jawaban kenapa Mike begitu takut bertemu dengan papanya Di sisi lain, Tami memikirkan tentang ayah kandungnya Ia pun jadi tidak fokus dan membuat Hakim khawatir Mamanya Tami tidak menyangka anaknya sangat begitu penasaran dengan ayahnya Ia pun meminta agar ia berhenti mencari tahu tentang ayah kandungnya Sementara itu, Kinara dan Brian juga mengalami kecelakaan Pak Samsul amat marah dengan Bu Astrid Mamanya Tami tidak menyangka anaknya sangat begitu penasaran Ia pun memikirkan tentang ayah kandungnya Simak sinetron takdir cinta yang kupilih tanggal 24 September tahun 2023 Yang akan tayang malam ini hanya di SCTV Pastikan kamu tidak ketinggalan kisah serunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!